Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya si Giat Everyday Bagaimana kalian sobat semua Bener-bener tetap sehat selalu ya Oke pada sepantan kali ini Bang Giat Bener ini berantakan banget sih Oke pada sepantan kali ini Bang Giat akan mencoba login Dan mencoba untuk mereview New fresh Dragon Age Mobile Private Server ya Yang mana Dragon Age Mobile Private Server yang satu ini Udah baru aja ya Baru aja open OBT Beberapa hari yang lalu Dan Bang Giat itu Diajakin join ya Diajakin join sama Kawan Bang Giat Di Apa ya Di Guilmes Bang Giat baru tau Di Guilmes itu Beliau langsung Men-share ya Men-share Link Link untuk Discord dan juga link untuk Download APK nya gitu Jadi game apa ini Game Dragon Age Mobile Sindikat Private Server Ya Katanya di game Dragon Age Mobile Private Server yang satu ini Katanya ada juga reward untuk para new players ya Tapi Bang Giat belum sempat masuk Perdana ini ya Mungkin nanti Bang Giat akan share Lagi gameplay-gameplay yang berhubungan dengan Dragon Age Mobile yang satu ini Gitu ya Oke Tapi Sebelum kita masuk ke pembahasannya Bang Giat mau ingatkan lagi Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Ajar sebuah semua tidak ketinggalan informasi dari Giat Everyday tentang game private server Oke Seperti gameplay dan juga review-review Bang Giat sebelumnya Diawali dengan membuat akun ya Nah Bang Giat akan coba membuat akunnya di kolom registrasi ya Bentar Bang Giat akan buat satu akunnya ya untuk sobat semua Coba Bisa atau enggak Ini untuk viewers Pertama Bang Giat ya Yang menonton pertama kali ini Monggo dipakai ya Selesai Nah Oke Jadi seperti itu ya Cara registrasinya Mudah dan gampang Jadi jangan sampai sobat semua bilang Bang cara registrasinya gimana Fix itu player yang skip-skip video Bang Giat ya Oke Tantang berlama-lama Kita langsung aja ke gameplay-nya Dan masuk ke gamenya ya Kita review fitur dan juga Reward apa aja yang diberikan oleh Staff dan GM beserta development di game Dragones Mobile Sindikat private server yang satu ini Untuk para new players dan juga player baru ya Oke langsung aja ke gameplay-nya jangan berlama-lama Let's go Seperti biasa kita ditampilkan dengan tutorial awal ya Tapi Bang Giat disini mau skip aja Soalnya banyak banget yang komentar seperti ini Bang kalau bisa tutorial awalnya gak usah dimasukin video lah lama Bang Giat akan turuti ya Akan kabulkan permintaan dan juga komentar-komentar yang masuk ke Bang Giat Kita skip aja ya Itu mungkin player yang gak mau ribet ya Oke lah Gak apa-apa ya Yeah welcome to Dragones Mobile Sindikat private server sobat semua Dimanapun kalian berada Dan dimanapun Bang Giat berada Uh Legendary Dragon Slayer Fighter What is this? Baru juga level berapa ini? Uh anarchy Uh ada anarchy ya Wah kirain di Ini aja ya Di musuh abadi Aja ya Yang ada anarchy nya Disini juga ada Apakah ini Sesuatu kebetulan atau bagaimana Oke kita masuk ke awakening dulu ya Kita awakening aja Tokyo Socrates to Tortina ya Nah ini Anjay Oke 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 ini awal yang baik ya Ini langsung masuk atau naik ke level 3 ya Di awal bermain kita langsung dihadirkan Dan diberikan level 3 ya Tanpa kita leveling Oke kita langsung cek ke karakter ya Biasanya langsung ke karakter Nah oke Di awal bermain Kita diberikan Ini ya Legendary Full set ya Ini ada senjata Ya ada senjata utama dan secondary Terus Sepatu Ada juga glove Helmet Tunik Tunik itu baju kalau gak salah ya Dan juga celana Ya Oke kita bukain dulu nih Nah ini legendary ya Ini legendary nih Kota-kota Apa namanya Senjatanya legendary Terus ada juga Hell Dragonite Yaitu Mount ya Mount atau tunggangan Kita dapet Oh belum Kita juga dapet Instant upgrade level 130 Di awal bermain ya Kita langsung aja memakai Langsung instant upgrade Yang menanyakan Sobat semua Yang menanyakan Bang Kok gak ada instant upgrade nya Nah itu bisa ditemukan di Mailbox ya Monggo Sobat semua Tonton aja Tips for beginner Bang Giat Di beberapa hari yang lalu ya Itu sudah Bang Giat Buat gitu Terus ada juga yang Komentar Di komentar Bang Giat Di kolom komentar Lu kalau bikin video Itu kalau yang udah berbulan-bulan Tolonglah di Dibenerin lagi katanya Dibenerin gimana kok Cat Bang Giat gak tau ya Jadi bukan gak tau Jadi gimana ya Yang berbulan-bulan itu Pasti sudah ada update-an gitu ya Bang Giat tekanan lagi Seperti halnya Dragonite Mobile Celestial Itu kan sudah ada beberapa kali update Entah itu V1 V2 Terus sekarang Yang tahun sekarang itu V3 ya Jadi Kalau Bang Giat Meng-upload Ataupun membuat konten Di beberapa bulan sebelumnya Sebelum Dragonite Mobile Celestial tersebut Di-update Ataupun Ditingkatkan ya Itu Mungkin akan Jauh banget Berbeda Ininya ya Status Berserta Apa sih itu Fitur-fiturnya ya Dan juga cara Registernya Jadi sobat semua Jangan Jangan minim literasi ya Atau minim membaca gitu Kan sobat semua Sudah tahu itu Video-video sudah lama ya Jadi Tidak mungkin Sistem dan juga Fiturnya masih berlaku Kecuali Dalam tanda kutip Game Dragonite Mobile Yang memang Sering Bang Giat Mainkan gitu ya Jadi kalau Celestial itu memang Pernah Vakum Sebentar Dan juga Langsung Lahir kembali Ataupun Release kembali Dengan konsep yang berbeda Di Tahun ini Gitu ya Jadi Jangan Minim literasi ya Jangan minim Membaca Monggo Dibaca Dan juga Ditonton aja Video-video Bang Giat Yang sudah baru Gitu ya Monggo Nah ini di awal bermain Dapat Mount ya Hell Dragonite Oke Kita kembali dulu Nah ini gearnya Oh ini Tapi kok rare ya Loh Disitu ada Tulisan legend Tapi kok Rare ya Oke lah Gak masalah ya Kita Ini aja lah Kita Pakai-pakai Jangan pengurayan Coy Ampun dah Mau pengurayan Ampun Ini nantinya Bisa dijadikan Ini ya Kalau legend itu Rare juga Kalau gak salah Bisa deh Jadikan Red Dragon ya Red Dragon Bisa Oke Ini jetnya ya Oke lah Dragonware juga ada Oke Nah Disini Sudah Ada Level seal ya Oke Oh panjul Ya ini Bang panjul Ini yang Yang ngasih tau Bang Giat Kalau ada Dragonix Mobile baru ya Bang Rendra Masuk anarki Kalau disini Oke Bang Rendra Halo Mungkin Bang Rendra Nonton ya Terus Bang Gavriel Ada juga Bang Siapa nih Bang siapa nih Bang Dapa ya Bang Dapa Ini Bang Rendra Ya Oke Halo Bang Rendra Udah semua ya First clear Mungkin nanti Bang Rendra Bakalan Bang Sioko Halo Bang Sioko Kalau Bang Sioko Itu Siapa ya Kalau gak salah Oh bukan 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 Bang Nawasena Bukan ya Itu Bang Sioko Juga Live streamer Oke Disini kita Ini dulu ya Ambil Ambilin dulu nih Reward Rewardnya Sedikit informasi Bang Giat Tadinya mau Review Ini ya Review New Gift Code Yang weekly Maupun Dan monthly Ataupun bulanan Di Dragones Mobile Brutal ROO Private Server Yang Sebelah Mau Apa Mau review Tapi Mungkin Next video ya Dikarenakan Loginnya juga Lama banget Sumpah Apalagi Oh ada Top Up Juga ya First Top Up Disini ada Terus Masuk ke Reward Absent Mewah ya Mewah Ini Lumayan Mewah Ada Paket Berlian Mewah Terus Coin Naga Ini Air Suci Air Suci Terus Ada juga Ini Point Skill Awakened Beserta Master Essence Dan juga Enchant Essence Oke Ini ya Kita Absent Dulu Nah Ini Bang Giat Statusnya Masih Menjadi New Player Oke Terus Apalagi Apakah Ada Yang Lain Oh Bukan Ya Oh Baru Dua Ini Lagi Narian Kayak Gini Ada Carnival Juga Disini Fiturnya Oke Dan Kita Lihat Dulu Mile Baru Untuk Reward New Players Bismillah Oke Disini Ada Vanguard Warrior Medal Dan Juga Berlian Berlian 1.800.000 Alhamdulillah Oke 1.800.000 Dan Dragon Coin 2M Atau 2 juta Beserta Gold Gold 180 Juta Oke Disini Bang Giat Akan Review Mall Dikarenakan Banyak Yang Ngoceh Yang Ngomong Dan Komentar Di kolom Komentar Bang Giat Bang Jangan Lupa Kalau Review Dragon Mobile Baru Itu Beserta Mall Oke Oke Jadi Jangan Marah Marah Cukup Ngomong Kayak Gitu Bang Giat Sudah Paham Oke Kita Langsung Lihat Mall Masuk Mal Berlian Dulu Di Di Pembelian Terbatas Mingguan Disini Peti Harta Miracle Radian Tersedia Tapi Hanya Bisa Beli Satu Dan Ini Akan Refresh Jam 5 Pagi Setiap Hari Senin Sorry Dan Oh Ya Costum Dijual Di Awal Ini Di Pembelian Terbatas Mingguan Beserta 3 Set Sayap Kayak Gini Masuk Ke Gear Ada Legend Disini Ada Equipment Legend Red Dragon Legend Legend Bukan Yang Red Dragon Legend Yang Nantinya Ketika Kita Upgrade Itu Bisa Menjadi Red Dragon Nah Ini Super Giant Herald Dribawah Oh Ini Bahan Bahannya Juga Ada Di Bawah Menarik Masuk Ke Barang Konsumsi Scroll Aura Red Ink Butterfly Kepingan Terus Voucher Ganti Job Radian Scroll Kepingan Down Heart Heart Dn Dijual Open Penukaran Kostum S Ini Biasanya Didapatkan Di Paket Kostum Kostum Grade A Kalau Enggak Salah Itu Oh Kostum Grade Kostum Grade A Intinya Itu Di Dalam Paket Kostum Dalam Ada Ini Jadi Kalau Kita Menukarkannya Itu Perlu Beberapa Kepingan Kalau Enggak Salah Kast 22 Nah Ini Ada Perisau Obat Bewarna Dan Beserta Titel Titel Dan Juga Kunci Ada Juga Dan Efek Efek Yang Berada Di Bawah Kaki Beserta Di Sekeliling Tumpu Ini Dijual Disini Jadi Sobat Semua Kalau Mau Nyari Begituan Disini Oh Iya Disini Juga Ada Medali Istana Kalau Medali Honor Medali Yang Warna Perak Itu Belum Ada Tersedia Oke Menarik Masuk Ke Jet 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 Headjet Ada Ini Ya Partner Beserta Jet Nya Oke Costum Ada Rambut Terus Costum Peritilan Peritilan Ataupun Costum Yang Enggak Satu Set Itu Si Apa Costum Halloween Terus Dark Tunic Beserta Waken 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 Ini Wah Itu Terus Drag Unique Game Game Terus Juga Ada Ini Future Future Darkness Costum Tapi Peritilan Satu Satu Doang Enggak Banyak Oke Kita Masuk Ke Paket Disini Ada Suppressing Diona Oh Iya Oke Disini Mungkin Sobat Semua Bisa Cek Cek Satu Satu Masuk Ke Mall Koin Naga Oke Oh Ada Heraldry Juga Disini Mungkin Sobat Semua Kalau Lebih Detailnya Monggo Langsung Aja Install Game Download Game Langsung Login Dan Langsung Aja Main Dan Bisa Ini Ya Rasakan Perbedaannya Bang Bang Tidak Ngebeda-bedain Server Satu Dengan Server Lainnya Tidak Ngebeda-bedain Masuk Toko Honor Wih Apa Ini Oke Ini Pake Apa Medal Medal Honor Oke Toko Pekarangan Masuk Ketoko Sain Ini Biasa Biasa Aja Gak Ada Yang Gimana Soalnya Mungkin Mengangkat Tema Klasik Juga Mungkin Mungkin Mengangkat Tema Klasik Mungkin Oke Mungkin Cukup Sekian Review Dan Sedikit Pembahasan Tentang Dragon S Mobile Sindikat Privat Server Yang Satu Ini Mudah Sobat Semua Suka Dengan Review Ya Walaupun Gak Terlalu Detail Tapi Bang Giat Mencoba Untuk Mengisi Pertanyaan Dan Juga Komentar Komentar Yang Datang Di Channel Giat Everyday Ya Mungkin Cukup Sekian Terima Terima Kasih Atas Sama Ini Nantikan Video Gameplay Game Private Cara Perlainya Dari Giat Everyday Bang Giat Untuk Kurang Lebih Nambang Giat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thanks For Watching See you On The Next Video Sama Sama Sama